Halo hai semuanya, welcome back to my youtube channel bersama aku, Nidiana Di video kali ini aku bakal memberikan kalian informasi mengenai drama korea berjudul Big Mound Dari MBC yang terus mendapatkan pemirsa dengan setiap episode barunya guys Pada tanggal 19 Agustus, drama yang dibintangi oleh Lee Jong-sok dan juga Yuna SNSD ini guys Melonjak ke peringkat pemirsa tertinggi dari penayangannya hingga saat ini Menurut Nelson Korea, episode terbarunya dari Big Mound mencetak rating nasional rata-rata 11,2% Menandai rekor tertinggi baru untuk drama itu Dan Yuna sendiri guys juga terus mendapatkan perhatian dari pemirsa setiap minggu di drama Big Mound Nah guys, Gomiho adalah karakter menyegarkan yang menyelesaikan frustasi pemirsa dengan kecerdasannya Yang sangat cepat menyelesaikan situasi dengan kemauannya sendiri guys Dan juga menggabungkan kecerdasannya dengan tindakannya Dirinya adalah karakter yang sangat maju Yang dengan santai mengabaikan intimidasi dari rekan kerjanya Bahkan dalam situasi menakutkan di mana seseorang mengejarnya guys Gomiho ini hanya tetap ketakutan sesaat sebelum dengan berani mengejar mereka kembali dan juga mengidentifikasi dari mereka Dan saat dia menemukan kebocoran di rumahnya guys Gomiho dengan percaya diri berangkat untuk mendapatkan kembali hatnya sebagai perwakilan untuk keluarganya Dan ketika detektif guys mengajukan pertanyaan kasar Dia membalas dengan kekuatan yang sama dan juga mengubah situasinya Dan dalam episode baru-baru ini Gomiho juga berhasil menemukan keberadaan dari tesis yang ditulis oleh Profesor So atau Pak Hun Dan menunjukkan kemampuan pemecahan masalah dan juga sifat kompetitifnya guys Lalu ketika Yuna guys harus menggambarkan sisi kuat dan juga karakteristik dari Gomiho Dia menggunakan nada suara yang lebih dalam dengan diksi yang jelas Dan untuk menyampaikan kesepian dan juga kasih sayang Gomiho Yuna menambahkan ke dalam drama dengan air mata kesedihan dan juga emosinya yang mendetail Next untuk adegan marching band sendiri Yuna secara pribadi mengunjungi sekolah menengah yang sebenarnya Dan juga berlatih untuk waktu yang lama dengan stickdream yang berat Sampai tangannya melepuh dan juga memar guys Dan ini adalah dedikasi Yuna menangkap keinginannya untuk menyempurnakan setiap adegan Saat cerita bergerak bolak-balik sepanjang waktu Yuna telah menggambarkan Gomiho di semua usia yang berbeda Termasuk sekolah menengah, universitas dan juga sebagai seorang dewasa muda Dan menata dirinya dengan sempurna untuk setiap usia dan juga skenario nya guys Yuna telah memikat pemirsa dengan kecantikannya yang tak lekang oleh waktu Bahkan sebelum pemutaran perdana Big Mouth Gate Pemirsa sangat bersemangat melihat kemistri antara Yuna dan juga Lee Jong Suk Dimulai dengan cinta anak anjing mereka yang mengemaskan Pasangan ini mengembangkan hubungan yang lebih dalam dan juga lebih dewasa Ketika mereka dipaksa untuk berpisah Dan menunjukkan kesedihan dan juga kerinduan satu sama lain Jadi guys bagaimana pendapat kalian terkait dengan hal ini Bisa komen di kolom komentar sampai disini video aku Jangan lupa kalian buat like dan juga komen Thank you for watching dari aku Bye bye See you on next video